Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Saya akan putih daya kepiting Guys Soalnya saya ini Sudah berpengalaman budi daya kepiting Budi daya kepiting ini sangatlah gampang Cuma makan 14 hari Bisa panen Cukup dikasih makan 1 hari 1 kali Budi daya kepiting ini Hasilnya memuaskan Untungnya juga banyak 50% Bahkan lebih Bisa mencapai 75% Simak videonya Sampai habis Oke Budi daya kepiting ini Harus air asin Jangan air tawar Karena air tawar bisa Mati Lahan tampaknya Lahan tampaknya gak perlu luas Luas guys Kalau bisa Kalau bisa ya 40 x 50 aja Sudah cukup itu Kalau budi daya kepiting harus pakai Pembatas guys Carpet merah guys Kalau ada pembatasnya ya Keluar semua guys Kalau gitu ya gak bisa panik guys Kalau keluar guys Harus dikasih pembatas Warna merah itu guys Carpet guys Seperti punya saya itu guys Carpet warna merah guys Itu jadi pembatasnya Biar gak keluar guys Budi daya kepiting ini Sangatlah Singkat guys Cuma 14 hari bisa panen guys Jangan lupa Dikasih air asin guys Karena Kepiting bakau Hidupnya air asin guys Bukan air tawar guys Mantap guys Kepitingnya besar-besar guys Kepiting jantannya Besar-besar guys Mantap Kepiting bakau Mantap guys Besar-besar semua guys Tambah segini luasnya guys Bisa Muat 200 kg Gas 50 x 45 Gas Tambahnya gas Dan jangan Lupa gas Kasih makan Kepitingnya guys Satu hari Satu kali gas Kalau Lupa Akan Memperlambat Panennya guys Jangan lupa Itu guys Beri makan Satu hari Satu kali guys Biar panennya Gak Terlambat Guys Kalau Mau Bertanya-tanya Tentang budi daya Kepiting guys Tulis Di kolom komentar Di kolom komentar guys Ntar Saya Kasih tips Nah guys Kita Bagi-bagi tips Biar bisa Membagi ilmu Guys Kita saling Bagi ilmu Guys Jangan lupa Jangan lupa Comment Subscribe Dan Nyalakan Tombol Loncengnya Kalau Kalau Mau Bertanya-tanya Tentang budi daya Kepiting Kalian Bisa Tulis Aja Di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi